Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni Seperti biasa di video kali ini Aku bakalan share lagi Ide bisnis yang pastinya kekinian banget Hits abis dan juga ini Sangat menarik teman-teman Tonton video ini sampai habis Jangan ada yang di skip Dan pastikan teman-teman semuanya sudah subscribe Yuk langsung aja kita buat sama-sama Oke teman-teman disini aku sudah siapkan Saus pan dari Idealife Kemudian langsung aja masuk 100 gram gula pasir 2 bungkus agar jeli instan Yang rasa melon Tambahkan air sebanyak 800 ml Nah kalau udah masuk Semuanya ke dalam saus pan Nyalakan kompor dan kita masak Agar jeli ini sampai benar-benar Mendidih lepas Nah setelah mendidih lepas kurang lebih Seperti ini Ini bisa kita matikan kompor Dan langsung aja kita tambahkan Fruit acidnya di akhir Nah biar lebih cantik Lebih cakep Aku saranin pakai pewarna hijau ya Pewarna makanan tambahan Biar warnanya lebih jreng dan lebih cantik Kalau uap panas sudah sedikit berkurang Langsung aja kita masukin Ke dalam cetakan Ini cetakannya opsional Boleh seperti apa aja Yang penting kita tuangkan Dan kita diamkan sampai benar-benar set Lanjut kita akan buat agar lagi 100 gram gula pasir Tetap di saus pan yang sama Kemudian masukin 2 bungkus agar Cincau yang instan Tambahkan air sebanyak 800 ml Nah kalau udah masuk semuanya Langsung aja kita aduk-aduk Biar tidak ada yang menggumpal Nyalakan kompornya jangan lupa Dan kita masak sampai mendidih lepas juga Setelah mendidih lepas Aduk sebentar sampai uap panas sedikit berkurang Kalau sudah kemudian langsung aja Kita akan masukkan ke dalam cetakan Sekali lagi cetakannya opsional aja ya Boleh pakai apapun Ini aku pakai loyang kue ya guys ya Nah ini langsung aja kita diamkan Sampai benar-benar set Lanjut disini aku akan masak Sagu mutiara Ini masuk sebanyak 200 gram ya Kemudian aku tambahkan air sebanyak 1500 ml Atau saleter setengah gitu ya Nah kemudian ini langsung aja kita masak Disini aku masaknya menggunakan casserole dari Idealife Dan kita akan gunakan metode 537 Nah kita masak dulu selama 5 menit Sampai mendidih lepas ya Terus langsung didiamkan selama 30 menit Nah setelah didiamkan dalam keadaan tertutup Ini sudah mulai mateng ya Putih-putihnya sudah sedikit lagi Tapi belum selesai teman-teman Kita akan masak kembali selama 7 menit Nah kalau sudah 7 menit kita masak Nah seperti ini hasil akhir sagu mutiaranya Kita matikan kompor Dan tetap tutup Dan kurang lebih nanti kita diamkan Sampai suam-suam kuku gitu ya Nah kalau sudah mulai anget Ini akan matang dengan sempurna Nah seperti ini Hemat gas 537 Kemudian kita kembali ke agar-agar Nah ini sudah nge-set Langsung aja bisa kita tong-potong ya Ya dipotong-potong kayak begini Nah ini aku potong kotak-kotak random aja kayak begini Set Nah alalalala terhadap maru ragu nya Oke kalau sudah ini juga cincau nya Nah kalau cincau nya ini aku gak akan potong kotak Biar gak bosan ini kita bakalan parut begini ya guys Nah diparut-parut begini Kalau ada yang parutannya rada gede dikit guys Ini terlalu rapet terlalu kecil jadi hasilnya Oke kalau sudah Kemudian kita siapkan kelapa Nah ini aku beli kelapa yang udah tua ya Terus ini kita kerok-kerok Itu rada tuas guys Apakah aku belinya rada zonk Terlalu tua banget Jadi ini tuh kelapa muda yang Warna kulitnya teh Atau serada koneng gitu guys ya Untuk kelapa sirop gitu Nah selanjutnya Disini kalau udah ngerokin itu kelapa Aku akan siapkan kuahnya Ini kental manisnya totalnya kita tambahkan 4 bungkus ya Lanjut susu cair Atau susu fresh milk sebanyak 700 ml Dan juga susu evaporasi Nah ini pokoknya susu evaporasinya sampai menyentuh angka 1 liter ya Nah begini Diaduk merata Semuanya pastikan tercampur dengan sempurna Dan kuahnya sudah siap untuk disajikan Oke kita akan plating Disini aku akan gunakan jar seperti ini Ini jarnya kurang lebih 250 gitu ya Atau 300 ml Nah bagian dasarnya Aku kasih agar cincau Eh agar cincau non Agar melon Terus agum mutiara Kemudian agar cincau Yang hitam-hitam seperti ini Tuh kalau si warna Agar hijaunya dikasih pewarna hijau Dikit jadi makin jreng cantik banget Nah terus diatasnya Kalapa yang sudah kita parut-parut Dengan tenaga yang luar biasa akhirnya ya Tah kaparut Terus langsung aja dikucurkan kuahnya Beuh ini mantep Seger banget guys Aku ngedabingnya sampai ngelir-ngiler gini ya Nah terus langsung aja di tube-tubes ya Terus dikasih Stiker handmade kayak begini Tuh Jadi makin cantik bukan Nah ini sudah siap untuk disajikan Tapi Sajikan dingin lebih nikmat Atau tambahkan es batu Biar lebih yahut Oke Nah ini premium banget Kuahnya susu dan enak banget Ini kuahnya creamy Terus pokoknya semuanya perfect banget Ini kalau di daerah aku Namanya es campur ya guys Nah kalau misalnya teman-teman Mau jadiin namanya es teler Boleh tambah nangka Jadi deh es teler Nah kalau kayak gini Ini lebih ke es campur gitu ya Tuh Kayak gini ini Mantap banget Harus kalian cobain Makasih udah nonton video ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya